Halo semua, di video kali ini aku bawa sharing ke kalian beberapa channel di Youtube yang punya subtitle, yang bersubtitle, yang bisa ngebantu kalian untuk belajar bahasa Inggris secara atau didak. Saat ini, personally, aku lagi belajar bahasa Spanyol dan bahasa Belanda. Dan saat ini aku nggak ngambil les sama sekali karena sejujurnya aku ini orangnya pelit. Jadi, I refuse to pay for anything if I could get it for free. Aku biasanya kalau belajar bahasa, aku akan selalu cari bahan-bahan di internet yang bisa aku dapatkan secara gratis daripada harus bayar mahal-mahal untuk les atau apapun itulah. Nah, salah satu cara aku yang paling powerful, yang paling ampuh untuk bisa melatih passive skills aku, which is my reading skills and my listening skills, itu adalah lewat Youtube dengan subtitle. Aku bilang, Youtube video dengan subtitle itu sangat ngebantu karena ini bisa membiasakan kalian untuk belajar bahasa secara kontekstual. Jadi, bukannya kalian menerjemahi satu per satu, tapi secara kontekstual. Nah, untuk subtitle, biasanya aku nyalanin, kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Inggris, mungkin lebih baik kalau misalnya subtitle juga bahasa Inggris. Buat kalian yang udah dalam tahap nyaman untuk bisa mengerti konten dalam bahasa Inggris, video dalam bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris, itu kalian, it's gonna be a lot easier for you to find English content out there with the English subtitle. Because now, Youtube has that feature, right? Where you can just, it's automatically transcribe. If you just press the CC and then English automatic, itu udah ada subtitle. Tapi, buat kalian yang masih belum dalam tahap nyaman untuk bisa baca subtitle dalam bahasa Inggris, video ini mudah-mudahan bisa ngebantu kalian untuk mencari konten dalam bahasa Inggris dengan subtitle dalam bahasa Inggris atau sebaliknya. Konten bahasa Indonesia dengan subtitle dalam bahasa Inggris. That is why, here we go. Nomor satu adalah TED Talk. Jadi, TED Talk adalah sebuah media organisasi non-profit yang mereka itu punya YouTube channel dan punya website sendiri, di mana mereka mengunggah banyak video dalam bidang apapun, dalam bidang teknologi, budaya, education. Biasanya orang-orang yang berbicara dalam TED Talk ini adalah ahli dari berbagai bidang, dan mereka biasanya berbicara tentang penelitian atau penemuan mereka yang baru. Jadi, kebanyakan video mereka itu ada banyak subtitle-nya, mungkin dari 50-100 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Oke, kita coba lihat. Nah, kalau TED Talk kalian bisa nemuin di YouTube atau juga bisa ke website mereka sendiri, TED.com. Harusnya gue disponsorin nih, promosiin begini. Tapi kalian harus tahu kalau nggak semua video mereka itu ada subtitle bahasa Indonesia-nya. Misalnya kita lihat yang paling baru. Subtitle-nya cuma empat. Slovenian, English, and... Tapi kalau misalnya kalian sort by most popular, kalian biasanya video yang paling banyak ditonton itu, subtitle-nya lebih banyak. Kalau kita lihat ini, subtitle-nya ada sampai 45. Termasuk Indonesia. Indonesia, sih? Kalau misalnya kalian pengen nonton video dan nggak tahu mau nonton apa, go on TED Talk, sort by most popular, and watch a lot of these videos in a range of topics dengan subtitle. Dan ini bukan cuma buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Korea, atau bahasa Jerman, atau membahasa Norwegia, they have it all. This is why ini adalah rekomendasi aku nomor satu. Channel nomor dua adalah Chris Kisakt. Channel ini biasanya mengunggah video yang lebih educational, yang lebih berbau-bau science. Dan kebanyakan video mereka itu juga multi-subtitle. But then again, similar like TED, nggak semua video mereka itu subtitle. Jadi, again, videos, go on videos, and then sort by most popular, and then you can see the most popular video biasanya... ada banyak stuff ada dulu. Nih, kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Mandarin, atau bahasa Kroasia, atau bahasa Perancis, this is also a good source to learn different types of languages. Channel nomor tiga. Ini juga sangat mirip dengan channel Kurs Kisakt. Namanya Crash Course. Ini kebanyakan videonya ini tentang history, or science, atau philosophy. Dan kalau misalnya kalian nggak dapet ini di sekolah kalian, ini adalah sumber yang paling keren, sumber yang paling seru untuk mempelajari bidang-bidang ini. Aku saranin aja, kalau misalnya kalian lihat beberapa video ini, dan nggak nemuin subtitle Indonesia, don't get this courage, because, you know what, just try to train yourself, latih diri kalian sendiri, untuk nonton video-video ini dengan subtitle bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian masih belum tahap nyaman. Ini bakal bener-bener maksain kalian banget untuk meluaskan kosa kata kalian. Channel nomor empat. Kalau ini, kebalikan. Mereka itu spoken-nya bahasa Indonesia, tapi ada subtitle bahasa Inggris. Dan ini adalah Kok Bisa. Mereka itu juga banyak membahas topik-topik yang sangat relevan dengan Indonesia sekarang. Mungkin kalian udah familiar sama Kok Bisa ini, karena mereka udah 1 million subscriber. Dan, again, nggak semuanya ada subtitle, tapi hampir semua video mereka itu ada subtitle dalam bahasa Inggris. Apalagi yang paling popular. Dan channel nomor lima adalah Raditya Dika. Raditya Dika adalah salah satu YouTuber di Indonesia yang paling banyak di-subscribe. Of course, some of his videos juga ada subtitle bahasa Inggrisnya. Nggak banyak video dia yang ada subtitle bahasa Inggrisnya. Lihat aja beberapa video dia yang ada CC. 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 Itu biasanya ada subtitle bahasa Inggris. Nomor 6 adalah Skinny Indonesian 24. Personally, aku emang suka banget nontonin video-video mereka. It's one of my favorite Indonesian YouTube channels to watch. They talk about a lot of different topics. And a lot of their videos do have subtitles. Again, nggak semuanya. Jadi, kalian harus lihat di mana video mereka yang ada CC-nya. One of my favorite segment di Skinny Indonesian adalah Late Night Nasi Goreng. Late Night Nasi Goreng ini kayak talk show gitu, tapi aku suka karena mereka ngebahas tentang masalah Indonesia yang perlu dibahas lah. Yang nggak banyak orang ngebahas tentang itu. Ya, maka dari itu konten mereka nggak cuma menghibur, inspirational, dan juga ada subtitle. Of course, nggak semua videonya, tapi some of them. And last but not least, the channel is my channel. I always put subtitles on my channel. Of course, aku kadang-kadang ngomongnya pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi aku akan selalu coba taruh subtitle dalam video-video aku untuk bisa ngebantu. Karena personally, I really appreciate a lot of other channels out there that adds subtitles to their videos. Jadi, aku akan selalu coba untuk bisa taruh subtitle dalam video aku. Kalau misalnya kalian suka video ini dan ngerasa kalau video ini bermanfaat atau ngebantu, don't forget to share it to your family or friends yang juga pengen cari-cari channel YouTube yang ada subtitle-nya, yang pengen belajar bahasa Inggris lah atau melancarkan bahasa Inggris mereka. So, don't forget to share. And that is it for this week. I will see you next time. Bye!